Hai teman Keki Gadget, ketemu lagi. Kali ini kita akan mereview smartwatch Microware L19. Microware L19 adalah seri L terbaru dari Microware. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel Keki Gadget, tolong di klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keki Gadget. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas dari bentuk fisiknya, mulai dari strap-nya. Strap-nya terbuat dari bahan karet atau rubber, bertestur lembut, elastis, dan nyaman untuk dipakai, serta mudah untuk diganti-ganti, kalau kalian bosen. Lanjut ke bagian belakang, di bagian belakang ada tulisan waterproof IP68, serta ada 4 pin charger, tapi yang dipakai hanya 2. Ya, kita lihat chargernya sebentar. Nah, ini dia, yang dipakainya hanya yang ujung-ujungnya saja, jadi yang tengah tidak terpakai. Oke, lanjut lagi, di belakang masih ada sensor, nanti akan menyala sensornya kalau dipakai. Lalu ada lubang speaker, dan lubang mikrofon untuk menelpon. Oke, lanjut. Di belakang ada, ini ada baut, 4 baut. Jadi, emang ini untuk mencegah air masuk ya guys. Nah, oke, ini berbahan alloy, jadi kuat. Oke, di samping ada 2 tombol, berfungsi untuk on-off dan back. Jadi, bagian yang bawah ini untuk on-off, dan yang atas untuk back. Di depan ada layar berbentuk bulat, berdiameter 1,2 inch. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah, ini dia tampilannya. Oke, layarnya cukup jernih. Nah, kita lihat dulu wordface-nya ada berapa. Di sini sekitar ada 7 wordface bawaan. Nanti kita bisa ganti via aplikasi. Kalau kalian yang mudah bosan, bisa diganti via aplikasi. Oke. Kita lanjut, kita cek. Kalau kita slide ke bawah, ini ada apa? Ada, di sini ada menu bluetooth, tanggal, hari, ada menu silent, ada indikator baterai. Kita back lagi. Coba kita slide ke atas. Ya, ada menu notifikasi. Semua notifikasi di handphone bisa muncul di sini. Oke. Kita bisa lihat satu-satu notifikasinya. Oke, kita back lagi. Kita slide ke kiri. Di sini ada banyak menu. Seperti log panggilan, kontak, SMS. Oke, kita slide lagi ke atas. Ada menu bluetooth. Notifikasi, sleep monitor, pedometer. Nah, kita slide lagi. Di sini ada jenis-jenis sensornya. Ada heart rate, blood oxygen. Oksigen, ada kadar oksigen dalam darah. Dan terakhir ada ECG. Oke, kita lihat lagi. Ada menu running, kamera, musik. Ada theme, ada kalkulator. Oke. Cukup banyak menu-menunya. Kita back lagi. Oke, kita slide ke kiri. Ada menu pedometer. Kalau kita klik, ini akan mulai. Dan smartwatchnya akan bergetar. Lalu lampunya juga di belakang akan menyala. Nah, ini dia. Di sini ada rangkumannya nanti. Ada kalorinya. Ada berapa jauh kita berlari. Terus ada heart rate-nya. Oke. Di sini akan tersimpan nanti semuanya. Kita back lagi. Kita lihat. Sayangnya di smartwatch ini mode sportnya cuma satu. Adanya cuma running. Jadi tidak banyak pilihan. Oke. Oke. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kalkulator. Jadi kalian tidak perlu repot bawa kalkulator. Terus ada apa lagi. Di sini ada menu pengaturan. Di sini ada pengaturan bluetooth. Oke. Ada pengaturan jam. Oke. Ada pengaturan apa lagi. Nah, ini ada new notification break. Jadi smartwatchnya akan menyala kalau ada notifikasi. Kita nanti akan coba nelfon via smartwatch ini. Dengan nelfon whatsapp dan telepon biasa. Apakah bisa? Oke. Sebelumnya kalian harus mendownload aplikasi M-Active bisa kalian download di App Store atau Play Store. Jadi di sini tinggal kalian isi nanti. Dan kita akan sambungkan bluetooth-nya. Oke. Ini tersambung ya. L19 dengan smartwatch-nya. Oke. Lalu kita lihat lagi. Di sini ada menu untuk berlari. Catatannya. Nanti riwayatnya ada di situ. Dan di sini ada menu home. Menu home juga akan mencatat ACG, oksigen, detak jantung, tekanan darah. Lalu waktu tidur dan berlari. Di sini akan muncul riwayatnya. Berapa kita kali melangkah. Oke. Sekarang kita akan coba menambahkan watch face dari aplikasi ke smartwatch. Nah, di sini banyak untuk pilihan watch face-nya. Kalian tinggal pilih dan tinggal install. Tunggu. Nanti akan melakukan download. Nanti langsung akan berubah di smartwatch. Kita juga bisa modifikasi. Pakai foto kita. Tinggal kita edit. Nanti biasa tinggal install dan akan muncul di smartwatch. Oke. Kita back lagi. Sebelum menggunakan smartwatch untuk melepon. Kita perlu setting di bluetooth-nya. Kita klik bluetooth-nya. Lihat pengaturannya. Nah, di sini ada menu. Kita klik. Jadi, di sini kalian centang semua. Agar nanti ada suara teleponnya muncul di smartwatch. Ini ada speakernya. Sama, untuk menyatakan musik pun bisa. Jadi, nanti suara musiknya akan muncul di smartwatch. Nah, di sini ada berbagai kontak. Jadi, kontak yang ada di handphone akan muncul di smartwatch. Untuk SMS bisa kita balas. Cuma pakai template. Tidak bisa balas manual. Oke. Sekarang kita akan coba telepon. Telepon tapi pihak whatsapp. Apa bisa kita terima langsung dari smartwatch. Oke. Kita telepon dulu. Ternyata bisa. Cuma kita tidak bisa mengangkatnya langsung dari smartwatch. Tetap harus dari handphone. Nah, ini kita bisa mendengarkan suaranya. Dan kita bisa langsung telepon dari smartwatch. Nah, ini speakernya ada ya. Ada suaranya. Oke. Ternyata bisa menerima panggilan dari whatsapp. Sekarang kita akan coba via telepon biasa. Apakah kita bisa mengangkat langsung dari smartwatchnya. Nah, ini bisa kita langsung angkat dari smartwatch. Jadi, kalau untuk telepon biasa bisa. Sedangkan untuk whatsapp tidak bisa kita angkat langsung dari smartwatchnya. Sekarang kita coba juga untuk menelpon langsung dari smartwatchnya. Apakah bisa? Oke. Kita ketik asal saja. Ya, ternyata bisa. Jadi, kita bisa melakukan panggilan langsung dari smartwatch. Oke. Ya, kita lihat lagi menu-menunya. Ada apa lagi? Di sini ada menu sleep monitor. Ini akan merekam berapa lama kita tidur. Oke. Kita back lagi. Di sini ada menu pedometer. Kita lihat lagi ada menu apa lagi. Ini sensor-sensornya. Ada menu tema. Tadi. Coba kita lihat. Ya. Ini kalau kita pilih, temanya akan berubah. Ada bulet-buletnya di latar belakangnya. Oke. Kita back lagi. Kita lihat lagi ada apa. Nah, di sini ada pengingat duduk. Jadi, ini mengingatkan kita untuk berapa lama kita duduk. Jadi, kita setting saja. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini tentang review MicroWare L19. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang belum subscribe channel Keky Gadget, tolong diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keky Gadget. Terima kasih. 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 Terima kasih.